Jangan salah, sebenarnya gue juga suka sama Jujo Reference Tapi gara-gara makin sini fandomnya makin toxic, itu tuh jadi nge-kill mood banget tau gak? Nah siapa tau ada yang bad mood kayak gue, gara-gara kebanyakan nalen Jujo Reference Di beberapa nomor di daftar ini, gue bakal ngasih lu Jujo Reference yang lain So ini dia diantaranya Nomor 1 No Chome Parody Fat Series Ketika nih anime masuk episode kolam renang, ada dua heroine yang bentrok satu sama lain Nah berhubung dua cewek itu tipe karakternya bertolak belakang banget Yang satu Imoto dan satu lagi tipikal cewek sadis macam ratu gitu Banyak banget cowok yang jadi pengikut mereka Di sisi Imoto ada para cowok Siscon Di sisi yang lain ada para cowok Masokis Yang kemudian tudua cewek nyuruh para pengikutnya itu buat bertarung Dengan komando Unlimited Blade Works lawan Gate of Babylon Nomor 2 Jashinchan Dropkick Parody Konan Soma Maisenka Yup, dalam satu episode, nih anime ngeparodiin tiga cerita lain sekaligus Buat konteks ceritanya sih Kan waktu itu cewek setengah uler bernama Jashin di dalamnya anime lagi kehabisan duit Eh si Jashin malah punya rencana ngerampok bang Maka berbagai kostum dari anime lain Dengan alasan mungkin nantinya pihak bang bakal dengan sukarela Ngasih si Jashin duit Nomor 3 Owari Monogatari Parody Ashita Nojo Di core kedua anime Owari Monogatari Pernah ada momen dimana adainya si Araragi Yaitu si Tsukihi Ngejelasin Kalau kokohnya itu di masa lalu Pernah jadi sosok yang kasar Dikit-dikit main mukwa Tuh cewek ngegambarin hal tersebut dengan niru posenya si Joe Dari anime tinju Ashita Nojo Nomor 4 Watamote Parody Death Note Di episode 1 anime Death Note Pernah adakan tuh adegan pas si like secara ngebabi buta Nulisi nama-nama orang ke dalam Death Note Nah di episode 1 anime Watamote Pas si tokoh utamanya lagi browsing Nyari cara supaya populer diantara para cowok Adegannya tuh selebai Death Note Nomor 5 Kaguya sama Wakoku Resetai Parody Monogatari Series Banyak banget orang yang kagak ngeh Atau dalam kasus ini referensian adegan Monogatari Series Yang diangkat ke anime Kaguya sama season 2 kemarin Jadi pas si Shirogane sama si Chika Lagi ngediskusiin strategi buat penyalonan ulang Buat jadi ketua OSIS Adegannya tuh sama persis Kayak pas si Araragi lagi curhat Soal si Senjogahara ke si Hanekawa Nomor 6 Norin Parody Jujo Part 1 Adegan mahoan di Norin ini Ngeparodiin momen pas si Dio ngecipok si Erina Jadi waktu itu tuh si tokoh utama cowok Lagi tanding Poki Challenge sama seorang cowok Cunibio Eh pas batang Pokinya tinggal dikit Kagak ada yang mau ngalah Yang kemudian malah bikin dua-duanya cipokan Terus selain itu ada juga Parody Yes I Am nya si Afdol Nomor 7 Somin Sample Parody Stan Jojo Pas semua murid dari sekolah yang isinya Tukong lomerat semua Pertama kali makan junk food di McDonald's Seorang cowok yang jadi tokoh utama di cerita ini Ngekspresiin keenakannya setelah makan burger Dengan ngeluarin stand berwujud Ronald McDonald's Sebenernya selain tuh momen ada momen lain juga Yang ngeparodiin Stan Jojo Jadi daripada gue ngasih cuplikan dari anime Jojo yang asli Gue bakal ngasih parodian yang ada di Somin Sample nya Nomor 8 Bimbo Gamiga Parody Jujur Part 4 Setelah ngembalikan sapu tangan yang si Heroin pinjem dari seorang cowok Beban di hati tu cewek akhirnya hilang Nah tu cewek ngekspresiin kepuasannya itu Dengan pose mirip si Josuke Plus nyebutin dialog yang sama kayak si Josuke Pas ngehajar si Yuya di rumah sakit Nomor 9 Ansatsu Kyo Shitsou Parody One Piece Sebelum kelulusan Pas kelas E udah selesai foto-foto kelas Buat album tahunan Tiba-tiba si Koro Sensei Ngemasukin para muridnya itu Kedalam tas lempang yang gede banget Doi ngelakuin hal tersebut Karena pengen keliling dunia bareng mereka Buat nge-take foto tambahan Pas mau berangkat si Koro Sensei Ngeluarin jurus gomu-gomunya si Luffy Selain itu sering muncul juga Momen dimana si Koro Sensei Maka topi jiraminya si Luffy Nomor 10 No Game No Life Parody Jujo Part 4 Pose sama reaksi penolakan Si Rohan Pas dulu ngelawan Stain High Gwaystar Sampai sekarang udah jadi momen yang ikonik banget Saking ikoniknya Si Sora sama Shiro Dari NGNL ini sampe masukin Kata-katanya Si Rohan Kedalam daftar Dialog yang pengen mereka berdua ucapin Di dunia nyata Oke segitu aja buat hari ini So seandainya lo pengen nambahin Atau gimana Silahkan lo bisa langsung tulis aja Di kolom komentar Semoga lo enjoy dan bisa nambah Informasi lo seputar dunia animanga Sekian dari gue Sorry gak udah salah-salah kata Dan sampai jumpa di bagian ketiga